Hai guys, kembali lagi di Sisvita Di tanggal 18 Juni kemarin, akhirnya press conference beserta pilot dari seris terbaru Becky dirilis yaitu berjudul Vamp The Series Tentunya ada banyak fans ya yang sangat antusias dengan seris tersebut hingga hashtag Vamp The Series ini tuh jadi trending ya guys di Twitter Nah setelah cara press conference tersebut, Becky ini tuh ada sesi interview dan disana dia menjawab beberapa pertanyaan dari reporter Salah satunya mengenai hubungan dia dengan salah satu cast series terbarunya yaitu Mike Angelo Nah disana para reporter ini kan bertanya soal tanggapan Becky mengenai rumor tersebut soal dia dan Mike Karena emang ya kemarin-kemarin itu sempat ada rumor soal mereka berdua apalagi momen ketika keduanya ini ketemu saat pergi ice skating ya bersama para cast lainnya di malam tahun baru kemarin Nah Becky akhirnya menjawab soal hal itu dan Becky bilang kalau sebenarnya pada saat dia denger rumor-rumor itu dia tuh pengen langsung klarifikasi gitu ya guys dan bilang gitu sama para fans kalau dia sama Mike ini tuh ketemu karena ada urusan projek seris bareng yaitu Vamp The Series Tapi ya seperti yang kalian tau kalau saat itu Becky belum bisa bilang apa-apa soal projek tersebut dan emang harus dirahasiakan gitu ya Nah lalu kemudian Becky juga bilang gitu kalau dia sama Mike adalah kakak adik ya guys dan rekan kerja yang baik Bahkan disana Becky memuji Mike yang memang udah terkenal gitu sebagai aktor Hollywood dan juga memuji Mike itu pada saat shooting ya seris ini katanya Mike ini tuh emang kayak ngelakuin semuanya sendiri gitu guys terus mengatur semuanya gitu jadi ya intinya keduanya emang udah kayak keluarga dan juga rekan kerja yang baik ya guys jadi mereka juga kayak gitu ya tapi kayak gitu ya ya benerb you ya 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 kok ya enya lu ap ya 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 Selanjutnya para reporter itu bertanya lagi sama Becky soal ya spoiler atau plot cerita gitu dari series tersebut Nah terus Becky ya tentunya kayak kasih sedikit spoiler lah ya soal jalan cerita dari series ini Yang mana Becky bilang kalau series ini tuh memiliki plot cerita romantis dengan tema vampir Becky bilang kalau karakter dia sekarang itu adalah karakter yang dia mimpikan dari dulu Karena emang Becky tuh selalu berharap ya untuk bisa dapat project series soal vampir Disana Becky tuh bilang kalau dia tuh suka gitu ya dengan salah satu series romantis fantasy yaitu berjudul Twilight Dan Becky berharap banget kalau Thailand ini tuh juga bisa buat series dengan genre vampir seperti itu Dan siapa sangka akhirnya Becky tuh dapat perannya juga Dan kalian bisa lihat ya Becky di press conference kemarin tuh emang kayak keliatan excited banget, happy banget Dan emang keliatan banget kalau series sama karakternya ini tuh emang bener-bener yang dia mimpikan gitu ya guys Dan jalan kong lu yang mau pemain satu Dan jalan kong lu adalah pelhasis, beli madir yang sangat adiant Dan jalan melihat apa yang aku mau lakukan Jadi saya akan melihat sehingga lightweight yang sama seperti ini Dan jalan kong lu adalah vampire diary, try like, apa yang lain Jangan lupa banget, apa yang ada yang ada yang tersebut Dan jalan itu, kamu bisa bangun sama kamu sih Dan jalan kong lu adalah emang-tunjuk luar tuan? Nah terus terakhir di interview tersebut Becky juga gak lupa untuk berterima kasih kepada fans Dan bahkan Becky tuh memuji fansnya disana Nah oke lah guys jadi itulah update soal Becky di video ini Selalu stay tune untuk updatenya Becky Lebih banyak lagi so see you Sampai jumpa